Papua! Terima kasih atas yang sudah diberikan dari teman-teman saya mau sampaikan beberapa hal tujuan Universitas Musamus didirikan di Kabupaten Merauke untuk memprioritaskan anak-anak asli Papua terlebih khusus kami anak-anak marim kenapa kami tidak diprioritaskan selama ini anak-anak marim itu masuk banyak keluar sedikit ini yang seringkali terjadi di Universitas Musamus Merauke para tujuan untuk bagaimana mengutamakan orang asli Papua sekarang provinsi memasuk baru sekarang tanya sumber dawaran Papua sudah siap atau belum pasti ada pertanian yang muncul bahwa orang Papua dan siap karena tidak pernah memprioritaskan orang asli Papua sebuah sistem yang tidak baik atau jahat dibangun oleh teman-teman yang sudah menggabat sebagai pengurus ataupun PNS di Universitas Musamus mereka membingkang demokrasi bahkan sampai mereka demo disana untuk bagaimana orang asli yang harus maju sebagai calon rektor mereka bungkam akhirnya membatasi kerjasama dengan bagaimana pihak keamanan untuk membatasi orang yang jangan masuk menyuarakan tentang hak-hak keseluruhan orang asli Papua terlebih itu selama anak-anak marim pada anak-anak marim secara keseluruhan sudah siap untuk maju sebagai apali menjabat sebagai rektor dan lain sebagainya kenapa selama ini anak-anak marim tidak diprioritaskan yang itu selesai tidak dibuka link-link khusus untuk bagaimana melanjutkan S2 atau test yang lain-lain begitu supaya nanti tipu masyarakatnya sendiri ini yang dibangun pemerintah pusat kepada orang asli Papua untuk mengadu bomba orang asli Papua yang dibangun dari pusat ke daerah tidak berpihak kepada orang asli pribumi tidak berpihak tidak berpihak maka kita buka rapat terbuka buka rapat terbuka selesuanya untuk kita melihat bahwa persiawan ini apa dia memprioritaskan kita atau dan mengusurkan kita ya kita hidup di bumi untuk punya kepentingan satu kepentingan makan dan minum prioritaskan itu yang diutamakan ya pendidikan kalau tidak kita punya akses bagaimana kita mau utamakan pendidikan ya pendidikan memiliki persyaratan yang banyak maka kita melihat hal-hal yang inti yang sekarang kita masih turun untuk melihat bagaimana Rektor Universitas Musamus Rektor Universitas Musamus yang di wilayah Papua Selatan ini perlu dilihat baik-baik ini baru awal kita akan mencapai sampai kerucut harus mencapai sampai kerucut kerucutnya di mana adalah dulu itu lagi Universitas Musamus satu dengan Rektor bagaimana kalian harus bagit bagit kerucut adalah kita memilih Rektor bersama di Universitas Musamus itu adalah kerucut kita turun figur dari bawah ke atas kita bilang negeri ini adalah negeri damai tapi kita beribunuh saja tidak damai tidak nyaman baru kita mau bilang nyaman stop jadi teman-teman di awal ada awal-awal untuk kita rapat terbuka we more bebas yang kita lakukan untuk bagaimana akan menempat kerucutnya akan menempat kerucutnya maka sekarang kita sama-sama berkanin tangan besok kita berikan undangan kepada Jepang Jepang juga wajib ke Jepang di Muda Indonesia kita lihat persoalan di dalam coba Universitas ini ya stop kalau kita mau mengharapkan kepada media teman-teman media juga terbuka berapa kali Anda terbuka ini kepada kita ya jadi kalau kita cuma liput saja liput saja nanti mereka katakan it works works jadi stop mari kita bangun kita bangun dari hati-hati orang Papua harus wajar orang Papua harus wajar sehingga kita bisa melihat bisa memiliki hati sulung yang di atas negerinya sendiri kita bukan dilahirkan tapi kita diciptakan maka kita diciptakan untuk bagaimana kita diprioritaskan mencari tuan di atas negerinya ya bagaimana kawan-kawan semangat iya pemuda harus jangan lemah-lemah ada kalau lemah-lemah ini nanti ditendang keluar nanti kalau pemuda di lemah-lemah ya sudah tinggal tendang keluar masyarakat dikusur iya harus kuat nambah laksu yang itu penting itu penting muka teman pendidikan ini mencari perhatian serius untuk kita semua saya kasih tahu kepada orang Papua ya saya kasih tahu karena orang yang hebat yang ada punya gelar saya kasih tahu hari ini pendidikan yang ciptakan manusia kita ada di zona konsumen bukan produksi saya kasih tahu ini 75 persennya di konsumen kata Iwakodologit lagunya surga kecil jatuh ke bumi tapi saya kasih tahu untuk orang Papua ya bukan pemilik surga lagi sekarang kenapa? pendidikan ini sangat penting hari ini kita bersebarat tentang otanemi kursus tentang musamus musamus ini ini adalah indikator utama dalam SDM di Papua Selatan khusus di Merauke ini pintar itu bukan faktor pintar tetapi kalau tidak ditukul dengan mental dan karakter yang baik saya harus saja bohong kita orang Papua bukan bodoh bukan kaleng-kaleng bukan kaleng-kaleng jadi ya orang Papua segala macam detail yang ada di negara Indonesia orang Papua semua sudah memiliki wartawan maupun gubernur bupati DPR apa segala semua sudah jadi apa lagi kita bukan orang orang badok jadi khususnya untuk negeri musamus besok mau dan tidak anak asli Papua banyak orang Papua dokter sudah ada dokter andu sudah ada segala macam semua sudah ada tidak ada yang kosong yang belahan itu ini kami anak-anak siap bergerja disana bagaimana kawan-kawan jadi tolong orang-orang dari penduduk dari K dari Tanimbar datang mengagi datangkan sekolah PT NNNOM sekolah dan sekolah dan sekolah untuk membangun negeri kalian bagaimana kawan-kawan jadi sekarang banyak abang-abang kami yang sudah dimenusul banyak dokter dari Arana Selatan di Jayapura di Wujan nah hal ini terjadi selama bertahun-tahun saya kurang tahu dari KPK di Kabupaten Merauke kerjanya apa Musamus itu ada indikasi korupsi kenapa tidak di audit kewangan Musamus betul kamu minta itu keterpiakan begitu orang-orang Papua yang notabene lamar disana menjadi dosen itu tidak diberikan hak Musamus ini diberikan kemana begitu kau itu pendatang kau merantau kau merantau itu tidak membawa tanah di telepah kaki anda begitu kau cuma bawakan telepah kaki anda dan merantau itu yang kau bawa kau tidak bawakan tanah kalian tahu selama 20 tahun otonomi khusus berjalan Indonesia hanya bisa menghasilkan orang selatan 7 orang untuk jadi dokter dan profesor ini lucu lucu ya teman-teman ini di masa otonomi khusus bagaimana kalau otonomi khusus ini tidak berlanjut artinya hanya sampai sekarang ini akan selesai apakah akan menghasilkan 7 orang lagi teman-teman percaya kah tidak percaya kah tidak tidak akan tidak akan ya tidak akan itu artinya keberpihakan terhadap orang perempuan itu sudah merusut itu ketika otonomi khusus ini berhak secara musamus mengatakan bahwa terima kasih selamat menikmati